Pedang kayu cendana diceritakan oleh Gankahajilit 10. Mendadak Tok Giampo merogoh keluar sebatang bumbung bambu panjang satu kaki dari lengan bajunya, seperti seruling saja langsung dia meniutnya sekali, maka menyemburkan serangkum bubuk putih dari bumbung bambu itu tersebar luas tertiup angin melanda ke arah Pak Kiong Ye Auliong. Terdengar Tio Suat In menjerit dari samping dengan suara yang parau, awas, itulah hawa beracun tapi kabut putih itu telah mengurung seluruh tubuh Pak Kiong Ye Auliong. Karuan Tio Suat In berdiri menjublek di samping, kecuali gugup, hakikatnya dia tidak mampu berbuat apa-apa. Tok Giampo tertawa gelap Gia kepuasan dan senang. Tapi gelak tawanya mendadak putus seperti tenggorokannya mendadak keselak, bola matanya melotot bundar, mimik mukanya tampak ngeri membayangkan ketakutan sekujur badan bergetar keras. Ternyata Pak Kiong Ye Auliong tak kurang suatu apapun meski sekujur badannya sudah terserang oleh hawa beracun yang ditiupnya dari bumbung bambunya, seperti tidak merasa apa-apa dia. Tetap melangkah maju perlahan-lahan menembus kabut putih, dan kini sudah berada di depan matanya. Ternyata hawa racun yang ditiup Tok Giampo dalam jangka dua jam keadaan seperti biasa, kecuali tidak beleh ketiup angin, keadaannya tetap seperti orang biasa, tapi bila orang sudah kena kadar racun itu, bila racun sudah tersedot dan merembes ke dalam badan, si penderita pasti kehilangan tenaga dan seluruh badan lemas lunglai. Tapi Pak Kiong Ye Auliong ternyata seperti tidak merasa apa-apa, seringai dingin malah menghias mulut, sorot matanya nun lebih tajam. Mimpi pun Tok Giampo tak pernah membayangkan bahwa hawa racun miliknya yang lihai hari ini tak mempantar hadap Pak Kiong Ye Auliong yang baru saja telah menelan sebutir ya kongci, obat mujarab yang selalu diimpikan setiap insan persilatan, tubuhnya sudah kebal terhadap beratus jenis racun. Betapa hati Tok Giampo takkan kaget, takut dan ngeri? Mendadak Pak Kiong Ye Auliong mendengu sekali, kedua tangan terangkat lalu didorong pelan-pelan, segulung angin dasyat, keras tapi lunak melesat ke arah Tok Giampo yang berdiri menjubelek karena kaget dan ketakutan. Dengan gelagapan mendadak Tok Giampo menyadari bahwa jiwanya terancam lemaut, segulung tenaga dasyat tahu-tahu sudah menekan dadanya sampai susah bernapas. Sontak Tok Giampo tahu apa yang bakal terjadi bila dirinya bertindak lama-lama, demi mempertahankan hidup secara reftek dia bergerak kilat menyikir ke samping. Tapi dikala dia berkelit itulah belangkontan dia rasakan ulu hatinya seperti dipalu godam, tanpa kuasa mengendalikan tubuh, badannya terpukul terbang jungkir balik, huah di tengah udara mulutnya terbuka menyemburkan darah segar dan beluk badannya menumbuk sebatang tohon sebesar pelukan, kembali Tok Giampo meraung sekali, tubuhnya roboh terkulai. Pelan-pelan tapi pasti tubuh besar itu ternyata bergerak tumbang dan akhirnya roboh dengan suara yang gemuruh, ternyata pohon besar patah dahannya oleh tumbukan badan Tok Giampo yang kurus peyot itu. Tampak darah masih mengalir dari mulut Tok Giampo, kedua matanya terbalik memutih, beberapa kali kakinya berkelecetan lalu kepalanya terkulai lemas, jiwa pun melayang. Tok Giampo yang dipandang malaikat atau setan di daerah Biao Kiang dan amat ditakuti penduduk setempat serta disegani kaum bulim kini sudah tamat riwayatnya. Mengawasi mayat Tok Giampo campah merasa Pak Kiong Ye Au Leong menyeringai dingin, dengan langkah lebar cepat dia menghampiri Tio Suat In mendadak terdengar sorak-sorai yang ngeriuh dari sekeliling hutan, karuan Pak Kiong Ye Au Leong kaget dan siaga. Di saat dia melongo itulah dari dalam hutan melompat seorang Biao yang tangan kanannya mengangkat tinggi sebatang tombak mengkilap. Di belakangnya merubung maju lima puluhan orang-orang Biao yang bermuka seram dan dengis, semua bersenjata tombak panjang yang gemerde tangan kiri mereka memegang tameng yang terbuat dari anyaman menjalin. Dalam waktu singkat Pak Kiong Ye Au Leong dan Tio Suat In sudah terkepung rapat di tengah orang-orang Biao itu, di bawah cahaya bulan sabit, tombak panjang mereka yang mengkilap tampak mengiriskan dan menyilaukan mata. Tio Suat In terkena racun, kini keadaannya sudah lemas lulai, mendadak di kepung orang-orang Biao lagi karuan mukanya pucat pasi. Pak Kiong Ye Au Leong memeluk Tio Suat In serta menyapu pandang kepada orang-orang Biao yang mengepung di sekelilingnya, bentaknya murka, kalian mawa apa? Lenyap bentakan Pak Kiong Ye Au Leong, laki-laki suku Biao yang jadi pemimpin mereka mendadak memekik keras lalu menancapkan tombaknya ke arah setanah, serempak sinar gemerde berkelbat. Serempak lima puluhan orang-orang Biao itu juga menancapkan tombak mereka ke tanah. Pemimpin orang Biao itu kembali memberi aba-aba, mendadak seluruh orang Biao itu menekuk lutut menyembah mengikuti pimpinannya, mulut mereka mengoceh entah apa yang dikatakan. Walau tidak tahu arti celoteh mereka, tapi melihat kelakuan mereka Pak Kiong Ye Au Leong dan Tio Suat Itau bahwa mereka tidak bermaksud jahat, legalah hati mereka. Tapi mereka berdiri bingung dan tidak habis mengerti, sebetulnya apakah yang telah dan akan terjadi? Mendadak pemimpin orang Biao itu berdiri pula, tangan dan kaki bergerak menuding menggaris serta kaki menendang sambil mulut mengoceh setian lamanya, dihadapan Pak Kiong Ye Au Leong, sehabis bicara lalu menarik lengan Pak Kiong Ye Au Leong. Walau tidak paham apa yang dikatakan orang, tapi dari gerak-gerik tangan dan mimik mukanya, Pak Kiong Ye Au Leong tahu maksud mereka hendak mengajak dirinya ikut mereka. Pak Kiong Ye Au Leong tetap tidak bersuara, jawabannya hanya menjeleng kepala. Ternyata pemimpin orang Biao tidak kuasa menarik Pak Kiong Ye Au Leong, melihat dia geleng-geleng kepala, tahu dia tidak mau ikut maka dia berlutut dan menyembah pula diikuti anak buahnya. Mulut mereka mengoceh pula, sambil menyembah, seolah-olah memohon kepada Pak Kiong Ye Au Leong supaya sudi ikut dengan mereka. Sekilas Pak Kiong Ye Au Leong melirik Tio Suat In, batinnya, sekarang dia keracunan hebat, perlu tempat untuk istirahat, gelagatnya orang-orang Biao ini tidak bermaksud jahat, biarlah aku ikut pergi bersama mereka saja. Maka dia membimbing pemimpin orang Biao sambil mengangguk. Pemimpin orang Biao seketika berjingkrak girang sambil memekik-mekik, lalu dia membalik bicara beberapa patah kepada anak buahnya. Maka tempik sorak orang-orang Biao itu makin keras. Sambil menari-nari, girangnya bukan main empat orang segera menggotong mayatok Giampo, yang lain merubung Pak Kiong Ye Au Leong dan Tio Suat In serta menggiringnya ke dalam hutan dengan langkah cepat. Bila Fajar menyingsing rombongan mereka pun, telah menempuh perjalanan jauh melampaui puncak gunung dan tiba di depan gua-gua yang dihuni oleh suku Biao itu. Beberapa orang yang menggotong mayatok Giampo ternyata sudah sampai lebih dulu. Di depan sebuah gua besar tampak seorang Biao muda bertubuh kekar dan berotot kekar memimpin ratusan orang Biao menyambut kedatangan mereka. Orang Biao muda gagah ini adalah tongcu atau kepala gua suku Biao mereka. Untunglah seorang tabib kelilingan bangsa Ihan yang sering memondar-mandir di wilayah orang-orang Biao bantu menerjemahkan percakapan kedua pihak. Sehingga komunikasi mereka cukup lancar, mereka saling berjabatan tangan dengan ramah dalam suasana nari yang dihimbau gelak tawa, Pak Kiyong Ye Auliong baru paham apa yang terjadi setelah diberi penjelasan oleh tabib kelilingan. Ternyata sebuah empang yang merupakan sumber air jernih di wilayah Biao Kiang ini telah diduduki oleh Tok Giampo serta dipandangnya sebagai daerah terlarang untuk siapapun, siapapun dilarang mengambil air dari empang yang terletak tidak jauh dari kediamannya, bagi siapa yang melanggar pantangannya, maka dia akan menyebul hawa beracun kepada pelanggar itu sehingga mati keracunan tanpa terobati. Hal ini pernah pula menimpa Toh Bing Sikmo pada puluhan tahun yang lalu, demi mencari pedang kayu cendana seperti yang dijelaskan oleh Tok Giampo, maka Toh Bing Sikmo melurup ke Tionggoan, supaya selamat badannya dia balut seperti mumi dan menimbulkan malapetaka bagi kaum persilatan di Tionggoan, lokasi kejahatannya yaitu di Cenghun Kok. Kini demi menolong dirinya, Tio Suat In mencari air dan terkena pula hawa beracun Tok Giampo. Memang tidak sedikit ciwayang. Sudah melayang oleh kekejahan Tok Giampo hanya orang meminum seteguk atau mengambil sekantong air jernih di empangnya itu. Dan yang jadi korban melulu penduduk setempat, sampait pun pemimpin tua mereka juga mati dalam keadaan yang mengenaskan. Adalah logis kalau orang-orang biau amat dendam dan membencinya, tetapi karena Kung Fu Tok Giampo amat tinggi, orang-orang biau yang tidak pandai silat itu sudah tentu menjadi korbannya secara konyol. Toh Bing Sikmo yang memiliki Kung Fu setinggi itu pun bukan tindingannya, maklumlah kalau kematian Tok Giampo amat menyerangkan hati mereka. Tok Giampo merupakan setan malaikat atau momok yang menakutkan, bahwa Pak Kiong Ye Auliong mampu membunuhnya, sudah tentu Pak Kiong Ye Auliong dipandang lebih hebat bagaikan malaikat dewata yang diutus Tian untuk menolong para umatnya. Maka mereka berkeras mengundang Pak Kiong Ye Auliong mampir ke gua mereka, sebagai tanda penghargaan dan terima kasih mereka kepada Pak Kiong Ye Auliong bersama Tiosuat In, mereka disambut meriah oleh kepala suku dan seluruh orang biau yang menghuni gua di samping gunung. Sejak hari itu Pak Kiong Ye Auliong serta Tiosuat In menempati sebuah bilik di dalam gua batu, kepala suku dan orang-orang biau cukup ramah dan sopan, mereka dilayani segala kebutuhan, tanpa terasa dua hari sudah berlalu. Pak Kiong Ye Auliong amat getol menuntut balas kepada Toh Bing Sikmo, merebut pedang kayu cendana untuk memunahkan kadar racun dalam badan Tiosuat In. Maka malam kedua, dia titipkan Tiosuat In kepada kepala suku lalu meninggalkan tempat itu dengan diam-diam. Bulan bergantung di Cakrawala, malam kelam penuh kabut. Di daerah biau yang terkenal angker, liar dan banyak binatang buas dan berbisa ini, tampak bayangan seorang dengan kecepatan yang sukar dipercaya tengah berlari kencang. Dia bukan lain adalah Pak Kiong Ye Auliong yang sudah menelannya Kongci dan tengah mengerahkan tenaga berlari dan berlompatan, tenaganya seperti tak habis-habis sejak lekangnya bertambah berlipat ganda sejak menghisap Sariya Kongci. Kini dia tengah menjelajah alas pegunungan di Biau Tiang yang belukar, dalam waktu sesingkat mungkin besar hasratnya menemukan jejak permukiman Toh Bing Sikmo, di samping menuntut balas kematian ayahnya, pedang kayu cendana pun harus direbutnya untuk menolong Jiwat Tio Suat. Tiba-tiba Pak Kiong Ye Auliong mengendorkan larinya, wajahnya menampilkan Mimi Aheran dan kaget. Dilihatnya jauh di depan dalam jarak seratusan langkah, sesosok bayangan tengah berlari kencang pula ke arah timur, karuan Pak Kiong Ye Auliong heran, siapa pula kah yang berlari-lari di malam hari dalam hutan belantara ini, maka timbul hasratnya untuk mengejar ke sana. Maka lalu diakembangkan ginkangnya, tubuhnya meluncur secepat meteor mengejar lembulan, ke arah bayangan yang meluncur di depan sudah tentu yang diharapkannya orang di depan itu adalah Toh Bing Sikmo, supaya dirinya tidak berjerih payah mencarinya ubek-ubekan, secepatnya pula menunaikan tugas. Tapi setelah jarak semakin dekar, diam-diam hatinya agak kecewa, karena dalam jarak puluhan langkah matanya sudah melihat jelas bayangan di depan itu bukan Toh Bing Sikmo yang membalut tubuhnya dengan perban. Tapi dia menghibur diri dengan pikiran begini, sudah belasan tahun Toh Bing Sikmo merebut pedang kayu jandana, kadar racun di tubuhnya tentu sudah dihisap habis dan tuntas oleh khasiat pedang kayu jandana dan sekarang tidak perlu lagi membungkus badannya dengan perban supaya terlindung dari tiupan angin. Tapi setelah jarak lebih dekat lagi, dia benar-benar amat kecewa. Kini jarak tinggal 50 langkah, namun sejak minum yakongci pandangan mata Pak Kiong Ye Auliong ternyata teramat awas dan tajam, di bawah sinar rembulan yang remang-remang dalam jarak sejauh itu ternyata dia mampu melihat jelas bahwa bayangan. Di depan itu bukan Toh Bing Sikmo, malah juga bukan seorang laki-laki. Kalau bukan laki-laki tentu adalah perempuan, rasa aneh dan ingin tahu tiba-tiba merong-rong perasaannya, dia ingin tahu siapa perempuan yang berani keliaran seorang diri di malam selarut ini di hutan belantara ini. Maka dia kembangkan kedua lengannya seperti burung terbang saja beruntun beberapa kali lompatan, dengan enteng dia sudah mengudak semakin dekat, sekali menjejak kaki tubuhnya melambung tinggi melampaui bayangan itu terus hinggap di depannya. Bayangan itu menjerit kaget karena munculnya Pak Kiong Ye Auliong secara mendadak, lekas dia mengeram tubuhnya. Tapi lekas sekali dia sudah menubruk ke arah Pak Kiong Ye Auliong seraya berteriak kegirangan, Ye Auliong koko. Akhirnya aku menemukan kau, rasa kejut dan heran menjalari mimik muka Pak Kiong Ye Auliong, serunya, lho, kau siyao ceng, bayangan yang berlari kencang dan diudak Pak Kiong Ye Auliong ini ternyata bukan lain adalah siang koan ceng, anak perawan tabit pendekar siang koan bu. siang koan ceng berjingkrak ke Euliong sambil menarik lengan Pak Kiong Ye Auliong, katanya, Ye Auliong koko, berapa susahnya aku mencari kalian Pak Kiong Ye Auliong tersenyum menghadapi kebinalan gadis Euliong ini, katanya lembut, sungguh tak ku duga bakal bertemu kau di sini. Eh, apakah kau datang seorang diri? cemberut bibir siang koan ceng, katanya, aku minta ikut, ayah dan ibu melarang, kalian pun, tak mau mengajak aku, terpaksa malam kedua seorang diri diam-diam aku minggat dari rumah, memangnya apa yang bisa kalian lakukan, seorang diri aku pun bisa menyusul kemari. Pak Kiong Ye Auliong menghela nafas sambil geleng kepala, katanya, siang koan ceng, kenapa kau membawa adatmu sendiri, anak sudah besar tidak boleh nakal, bukankah hayah ibumu akan gugup dan kebingungan setengah mati. siang koan ceng melerok sambil memonyongkan mulut, katanya menatap Pak Kiong Ye Auliong. Perduli amat, aku ingin ikut kalian siapa suruh mereka melarang, sejak Pak Kiong Ye Auliong ditolong siang koan bu dan dirawat sampai sembuh di rumahnya, siang koan ceng amat telaten membantu, tentu ayahnya mengobati pasien yang satu ini, lama-kelamaan timbul rasa cinta di dalam benaknya kepada pasien ayahnya yang genteng ini, maklum usianya masih kecil, hidup terpencil di pengasingan, jauh dari kehidupan masyarakat, maka dia sendiri tidak tahu kenapa perasaan hatinya selalu risau dan ingin selalu berdekatan dengan Yau Liong Koko, sehari tidak melihat perjaka yang dikasihnya, hatinya terasa risau dan sedih. Betapapun siang koan ceng masih muda dan tidak tahu artinya cinta, dia pun tidak peduli apa sebabnya, setiap timbul hasad ingin bertemu dengan Pak Kiong Ye Auliong, maka tanpa terdeng aling-aling dia lantas mencarinya dan mengajaknya ngobrol panjang lebar, tiada ikatan apapun yang membatasi gerak-gerik dan sikapnya. Namun Pak Kiong Ye Auliong juga amat sayang dan ramah kepadanya, sesayang seorang kakak kepada adiknya. Melihat Pak Kiong Ye Auliong geleng kepala sambil menghela nafas, mendelik matis yang koan ceng, katanya, kenapa kau menghela nafas? Semula ku kira kau amat baik dan sayang kepadaku, mana tahu kau juga melarang aku ikut, padahal aku juga pernah meyakinkan Kung Fu, kau takut aku bakal, tiba-tiba bola matanya berputar lalu bersuara heran, tanyanya, Leong Koko, kenapa hanya kau seorang diri? Mana Anci Suat In Pak Kiong Ye Auliong menghela nafas, lalu dia tuturkan kejadian Tio Suat In terkena hawa beracun Tok Giampo. Siang koan ceng terbelalak kaget, serunya, apa betul? Mari lekas kita cari Toh Bing. Sikmo merebut kembali pedang kain cendana untuk menghisap racun di tubuh Cici Suat In Tangan Pak Kiong Ye Auliong ditariknya terus hendak menyerapnya pergi. Tetapi Pak Kiong Ye Auliong malah memegang lengannya serta menariknya, katanya perlahan, nanti dulu si Yau Ceng, kau dengar dulu, berkedip bola matis yang koan ceng mengawasi Pak Kiong Ye Auliong, dia berdiri dan memasang kuping, tapi tiada suatu suara apapun yang didengarnya, dengan bimpung dan heran dia lantas mengomel kepada Pak Kiong Ye Auliong, Leong Kho, dengar apa? Tak ada yang ku dengar, Pak Kiong Ye Auliong segera menarik si Yau Kho An Ceng, mari ikut aku, katanya. Sedikit bergerak secepat kilat tubuhnya sudah melesat terbang. Si Yau Kho An Ceng melelet lidah, damdiam dia bersorak dan memuji, cepat amat, lekas dia pun gerakan kakinya mengudak dengan kencang sekuat tenaga. Betapapun dia sudah kerahkan seluruh tenaga dan mengembangkan ginkang, dalam sekejap dia sudah ketinggalan lima puluhan langkah. Sekarang dia telah mendengar suara yang diperhatikan Pak Kiong Ye Auliong, yaitu gelak tawa yang mendengung di angkasa, tidak mirip tawa manusia, lebih tepat kalau dikatakan pekik tangis setan atau lolong serigala yang kelaparan, karena gelak tawa latah itu amat menusuk kuping, apalagi di tengah malam dalam hutan belantara lagi, mendengar gelak tawa latah ini Siang Kho An Ceng jadi mengkirik. Tapi Pak Kiong Ye Auliong makin jauh, sudah seratusan langkah meninggalkan dirinya di belakang, meski takut, tetapi demi menyusul Pak Kiong Ye Auliong, Siang Kho An Ceng masih mempercepat langkahnya ke arah selatan. Wakang Pak Kiong Ye Auliong memang melompat maju berlipat ganda, sehingga pendengarannya jauh lebih tajam dari orang lain, sayuk, sayuk dia mendengar gelak tawa yang amat dikenalnya. Begitu mendengar gelak tawa yang menggiriskan ini, lantas terbayang oleh Pak Kiong Ye Auliong akan bayangan pendek kurus kering dari seorang kakek botak yang menyeringai sadis di depan matanya, lalu terbayang pula seraut wajah cantik seorang perempuan yang mati sekirah mengenaskan sambil mengulung senyum kebebasan. Itulah bayangan dan gelak tawa Tukni Kau Hunni Pinji yang menyiksa dirinya serta perempuan tak dikenal yang berusaha menolong dirinya hingga akhirnya dia sendiri berkorban jiwa. Maka bara dendam seketika membakar sanu berinya, tanpa hiraukan siang ke An Ceng apakah dia mampu menyusul dirinya, secepat kilat dia meluncur ke arah datangnya suara dalam sekejap ratusan tombak telah dicapainya, mendadak bola mata Pak Kiong Ye Auliong memancarkan cahaya amarah yang memuncak. Tampak di depan dalam jarak lima tombak, seorang kakek kurus pendek yang hanya memiliki sebelah telinga, siapa lagi kalau bukan Tukni Kau Hunni Pinji. Mukanya yang sadis sedang menyeringai dengan pandangan buas tengah menatap seorang laki-laki yang berlepotan darah sekujur badannya, langkahnya limbung menyurut mundur, tapi kakek botak pendek ini masih mendesaknya dengan ancaman lemaut. Mendadak Tokni Kau Hunni Pinji menengadah sambil mengeluarkan loroh tawanya yang menusuk kuping, katanya kemudian, orang sigau tempoh hati aku ampuni jiwamu, ternyata berani kau meluruk datang ke sini mencari permusuhan dengan aku. Betul binimu sudah kugagai dan mampus pula di tanganku, memangnya kau mau menuntut balas? Hayolah maju, laki-laki sigau yang berlepotan darah dengan badan penuh luka-luka, sekuatnya dia mempertahankan dirinya, wajahnya yang pucat tampak gusar, bentaknya. Orang sini, jangan tak kabur, meski jadi setan aku tetap akan mengudah sukmamu manusia rendah melebih binatang, sehabis bicara mulutnya terpentang memuntahkan darah segar, wajahnya. Semakin pucat, bola matanya pun mendelongkaku, napasnya mendesau satu-satu, gelagatnya takkan kuat lagi mempertahankan diri. Kalau demikian, demikian jengekni pinji menyeringai sadis. Biarlah orang sini mengantarkan keberangkatanmu biarlah kau jadi setan membuat perhitungan dengan aku, ni pinji sudah bergaya siap menubruk orang sigau dengan serangan mematikan. Pada saat itulah gelak tawa keras memekak telinga tiba-tiba berkumandang dalam alas pegunungan, nadanya dingin tajam serta mengancam, loroh tawa penuh dendam yang tak terlampias, telinga ni pinji pekak rasanya, dengan kaget dia menoleh. Lima tombak di sana dilihatnya Pak Kiong Tau Ilong berdiri sambil bertolak pinggang, lenyap gelak tawanya, tampak meluncur datang pula seorang gadis berusia 17-an, berdiri di samping Pak Kiong Ye Aul Ilong. Orang sini, desis Pak Kiong Ye Aul Ilong. Jangan kau kira segampang udelmu kau bisa mengganas pula di depanku. Ni pinji bergilir perkiau-kiau, katanya, bocah sekarat, baru sekirang kau datang. Sudah lama aku menunggumu, akhirnya kau mengantar kematianmu juga. Yang habis bicara bola matanya mengerling lalu menatap siang keanceng, mulutnya menggumam, ah, kebetulan sekali, tumben hari ini aku sedang ketagihan, dua persoalan bisa kubereskan sekaligus, setelah bercapai lelah pulang aku bisa menghibur diri dengan genduk jelita ini, siang keanceng tau ni pinji sedang menyinggung dirinya, karuan dia naik pitam, kontan dia berludah sebal ni pinji seperti tidak mendengar dan tidak memperhatikan reaksinya, mengawasi Pak Kiong Ye Auliong tangannya menuding laki-laki Shigo katanya, nah, biar ku perkenalkan laki. Laki itu adalah suami dari perempuan yang dulu berusaha menolongmu itu berani dia meluruk kemari hendak menuntut balas kematian bininya. Tapi kali ini aku tidak akan bertindak sekejam dulu kepadamu, karena kau membawa hadiah genduk secantik ini untukku, lalu sambil mengelus jenggot kambingnya, matanya mengawasi siang keanceng seperti menikmati barang yang pilihannya, lalu katanya pula dengan sikap kurang ajar, waduh hebatnya kelihatannya masih perawan tulen, sudah setua ini ni pinji, ternyata masih juga mendapat rejeki besar, sebelum Pak Kiong Ye Auliong memuncak amarahnya, siang keanceng sudah tidak tahan lagi, hardiknya gusar, anjing kurap tidak tahu malu, coba saja kalau tidak kupotong lidahmu, sembari memaki pedang pun dilolos teras menerjang ke arah ni pinji. Amarah Pak Kiong Ye Auliong juga sudah berkobar, tak nyana siang keanceng mendahului bertindak baru saja dia hendak mencegah dan menarik mudur siang keanceng, mendadak ujung matanya menangkap bayangan laki-laki si gau yang berdiri limbung itu tersungkur jatuh. Bagaimana juga dia tak tega membiarkan orang sekarat, lekas dia memburu maju memapahnya, maklum istri orang pernah menyerempet bahaya berusaha menolong jiwanya, akibatnya jiwa sendiri melayang percuma. Pak Kiong Ye Auliong juga maklum taraf kepandaian siang keanceng sudah mendapat warisan kepandaian ayahnya, sementara waktu masih cukup kuat menghadap ini pinji, maka dia merasa perlu memberikan pertolongan lebih dulu kepada laki-laki si gau. Tiba-tiba laki-laki si gau mengejang lalu meronta sekuatnya, darah segar menyembur pula dari mulutnya. Mukanya pucat berkerut-kerut, napasnya mendesau dan tinggal satu-satu, Pak Kiong Ye Auliong tahu jiwanya takkan tertolong lagi, maka dia memapah serta menggoncang tubuhnya perlahan seraya memanggil goheng-goheng, terbeliak biji mati orang si gau pandangannya buram mengawasi Pak Kiong Ye Auliong, bibirnya gemetar, suaranya lirih terputus-putus. Aku, aku sudah tidak kuat lagi, semoga kau, kau pandang, istriku, tolong balaskan sakit, hati kami, darah kembali menyembur dari mulutnya, setelah berkelecetan pula beberapa kali, napasnya putus. Bukan kepalang sedih dan pelupa Pak Kiong Ye Auliong, pelan-pelan dia angkat telapak tangannya mengusat muka orang yang sudah meninggal sehingga bola matanya yang terbelalak terpejam, katanya rawan, tenteramlah kalian di alam baka. Aku bersumpah akan menuntut balas bagi kalian, lalu dia turunkan jenazah yang dipapahnya dan dibaringkan lurus di atas tanah, sambil menggerung gusar dia melejit ke tengah harna, di mana siang keanceng tengah mencecar tok ni kau hun ni ping ji dengan pedangnya. Melihat Pak Kiong Ye Auliong menubruk datang, lekas ni ping ji berkelebat mundur setombak jengeknya dingin, ha, satu orang mana mampu melawanku, kalian boleh maju bersama. Hektometer, umpama tambah dua lagi juga akan sia-sia, mengantar kematian saja, hampir meledak rasanya Dade Pak Kiong Ye Auliong saking gusar, mendengar ejekan ni ping ji, saking marah dia malah tertawa besar, bentaknya bengis, orang sini, kematian di depan mata masih berani kau besar mulut lalu dia menoleh pada siang keanceng. Kau minggir saja, saksikan bagaimana aku membereskan dia siang keanceng dengan sebilah pedang mestikanya sudah melabrak ni ping ji puluhan jurus, bukan saja tidak mampu melukai lawan, ujung baju orang pun tidak kuasa disentuhnya, beberapa kali malah dia terdesak dan hampir saja dicakar dan dijamah, dia tahu kepandaian sendiri terpaut jauh dibanding lawan, maka dia manggut lantas mundur ke samping. Pak Kiong Ye Auliong tidak banyak bicara lagi, sambil membentak secepat kilat dia menubruk ke arah ni ping ji, pergelangan tangan berputar di alam carkan jurus yang menjenujiu ye Allah, angin musim semi merontokkan daun, lima jarinya bagai cakar di landasi tenaga kuat yang tak terlukiskan dahsyatnya mencakar ke muka ni ping ji. Betapa cepat dan besar tenaga yang digunakan, betul-betul membuat ni ping ji kaget setengah mati, bekal wekang Pak Kiong Ye Auliong sekarang memang jauh lebih tangguh dibanding beberapa bulan yang lalu waktu lawannya ini menjadi bulan-bulanannya. Meski kaget ni ping ji masih mampu mengimbangi kecepatan lawan, namun gerakannya seperti dipaksakan baru berhasil menghindar dari cakaran Pak Kiong Ye Auliong, sebat sekali tangan kanannya bekerja dengan jurus bantoh Jun Ho A, selaksa bunga musim semi, dia kerahkan 90% tenaganya balas menepuk ke dada Pak Kiong Ye Auliong. Pak Kiong Ye Auliong mendengus rendah, telapak tangannya terbalik naik seperti orang bercermin, dia gunakan jurus Tian Kiat Siat Johi, naik kuda pelesir di jalan raya, gerakannya membawa deru angin dasyat menangkis telapak tangan ni ping ji yang menyerang datang. Menghadapi pepukulan Pak Kiong Ye Auliong yang dilandasi kekuatan raksasa, mana berani ni ping ji menangkis, lekas dia tarik serangannya serta menggeser langkah, cukup tangkas juga dia menyingkir. Walau kaget dan heran menghadapi kemajuan ilmu Pak Kiong Ye Auliong, namun dia yakin bahwa lekangnya masih setingkat lebih tinggi dari lawan budanya, pengalaman tempurnya lebih membesarkan keyakinannya pula bahwa dirinya masih mampu merobohkan musimu. Suh yang satu ini. Di waktu berkelit itulah tangan kanannya menggunakan jurus Pek Hoa Sioih, seratus kembang mandi air hujan, tangan kiri menggunakan tipu Ban Che Jun Yan, kabut musim semi memenuhi sumur, dua jurus dikombinasikan untuk menyerang secara beruntun. Tampak bayangan telapak tangannya bertaburan dan membawa deru angin tajam laksana gugur gunung melanda ke arah Pak Kiong Ye Auliong. Pak Kiong Ye Auliong menggereget, melihat sepasang tangan lawan menyerang Dat Seng, mendadak dia miringkan badan, sebelah telapak tangannya menepuk bukan saja gerakan tubuhnya, tangkas langkah kakinya pun sebatu luar biasa, tempo yang diperhitungkan juga tepat, demikian pula tenaga yang disalurkan pun amat besar, sungguh sukar dilukuskan betapa lihai serangan balasannya. Saking kaget berubah air muka dipinci, sebisanya dia menarik diri ke belakang, di waktu angin pukulan Pak Kiong Ye Auliong menerpa mukanya, mendadak dia menjatuhkan diri ke belakang lalu menggelinding setomak jauhnya, begitu melentik berdiri pula diam-diam hatinya mencelos dan berucap syukur daiam hati. Untung dia bisa melihat gelagat dan bertindak cepat, namun gerakannya juga cukup runyam meski berhasil lolos dari serangan maut Pak Kiong Ye Auliong, tak urung rambut kepalanya yang tak seberapa tersapu rontok oleh angin tajam pukulan lawan, kepala yang sudah botak menjadi gundul kelimis. Di bawah tatapan mata Pak Kiong Ye Auliong yang membiru tajam, keringat dingin terasa melengket pakaiannya, Nipin Ji tahu untuk lari jelas tidak mungkin, terpaksa dia harus adu jiwa dengan Pak Kiong Ye Auliong dengan segala kemampuannya. Pelan-pelan dia mengeluarkan senjata tunggalnya dari dalam lengan bajunya, yaitu kauhul lingki, bendera pencabut sukma, tangan terangkat dan bergetar, panji kecil segitiga itu tampak berkibar, di tengah gerungan gusar, mendadak dia menjejak kaki, tubuhnya melenting tiga tombak tingginya di tengah udara bet salto sekali, dengan kaki di atas kepala di bawah dia menukik turun menubruk ke arah Pak Kiong Ye Auliong. Kauhul lingki warna hitam di tangannya membawa larikan hitam dengan suara melengking tajam menggulung kepala Pak Kiong Ye Auliong. Tidak kepalang tanggung tokni kauhul Nipin Ji sudah mengembangkan ilmu kauhul kutsa kebanggaannya yang jarang dikeluarkannya, dengan jurus yang bibik jiu, asap membius pohon, dia bertekad adu jiwa dengan Pak Kiong Ye Auliong. Tidak berkelit atau menyingkir Pak Kiong Ye Auliong malah melompat ke atas memapak di udara, begitu tangan terangkat dia gunakan Junlius Yubohju, guntur musim semi menyambar saka, kembali lima jarinya berkembang bagai cakar mengeluarkan jalur-jalur angin tajam, secara berani dia mencengkeram kegagang kauhul Nipin Ji. Melihat Pak Kiong Ye Auliong berani melawan bahaya, memapak serangannya yang ganas ini dengan serangan balasan secepat kilat, tak kepalang kagetnya hati Nipin Ji, rona mukanya berubah seketika. Dalam kelangsungan secepat kilat ini, untuk menarik diri sudah tidak sempat lagi bagi Nipin Ji, mendadak terasa pergelangan tangannya kesakitan, ternyata kauhul Nipin Ki telah terampas oleh Pak Kiong Ye Auliong. Walau kaget dan heran serta tidak habis mengerti mengapa selang beberapa bulan ini kepandayan silat Pak Kiong Ye Auliong bisa tambah maju selihai ini, tapi dalam waktu sesingkat ini mana sempat otaknya bekerja, hanya lari itu saja yang sempat terekam di dalam benaknya, begitu kaki menyentuh tanah, sehat sekali tubuhnya sudah berkelebat menerobos jauh ke sana terus angkat langkah seribu. Berhenti orang sini Hardik Pak Kiong Ye Auliong dengan nada dingin gemabentakannya seperti menjulang ke angkasa, namun dinginnya seperti datang dari jurang bersalju. Nipin Ji sampai bergidik ngeri, entah kenapa dalam waktu sesingkat ini otaknya seperti beku, sesaat dia berdiri terbelalak oleh bentakan Pak Kiong Ye Auliong yang berwibawa. Pak Kiong Ye Auliong maju beberapa langkah, desisnya sambil menatap Nipin Ji, orang sini, kau hanya pikir melarikan diri, memangnya gaman mesti kamu ini tidak kau hiraukan lagi. Sambutlah. Dibarengi bentakannya tangan kanan mengipat, bayangan hitam lantas menyambar, dengan mengeluarkan suara mendebet panji hitam cilik itu melesat memecah udara meluncur ke arah lambung Nipin Ji. Setelah merasa disambar angin kencang baru Nipin Ji tersentak sadar, namun untuk berkelit sudah terlambat. Beles gagang panji panjang satu kaki itu ternyata amblas seluruhnya menembus lambungnya. Huwa-a-a-a, pendek mulut Nipin Ji memekik rendah, kedua tangannya memegang panji yang menusuk perut, badannya bergetar keras, darah mulai membasahi kedua tangannya. Bola matanya melotot sebesar jengkol, kulit mukanya merah membarah seperti rempah, keringat berketes-ketes. Huwa-a-a, sekuat tenaga mendadak dia mencabut sendiri gagang panji yang menusuk perutnya, darah menyembur, gagang panji berlepotan darah diangkat di depan mukanya, usus kedodoran, betapa serem dan mengerikan, Pak Kiong Ye Auliong sampai melengos tidak tega menyaksikannya. Bola matuni pinji yang melotot itu memancarkan sinar buas, mendadak dia menjejak kaki, menerjang maju seraya memekik panjang, suaranya serak dan parau, meskipun sudah sekarat dia masih tetap menerjang ke arah Pak Kiong Ye Auliong. Tapi hanya lima langkah dia menerjang ke depan, beluk badannya tersungkur mencium tanah, kedua tangannya menekan perut, kedua kakinya mancal-mancal, agaknya rasa sakit amat menyiksanya. Pak Kiong Ye Auliong menyeringai dingin, segera dia menghampiri siang ke Anceng yang berdiri melenggong. Dengan tatapan minta belas kasihan masih kuatni pinji bersuara, manusia dilahirkan sebagai makhluk yang kenal belas kasihan, apakah kau tega melihat keadaanku yang sudah sekarat ini, mati tidak hidup, pun sukar, aku harus meronta-ronta dalam siksa derita seperti ini. Ku mohon kepadamu, mohon tamatkan saja jiwaku. Selekasnya suaranya mengenaskan. Makin lemah. Dan betul-betul amat. Pak Kiong Ye Auliong sudah menghentikan langkah, tapi bayangan masa lalu dikala dirinya disiksa di luar peri kemanusiaan diulu menimbulkan rasa dendam yang tidak terperikan. Dengan menyeringai dia tatap nipinji, kesisnya, orang sini, tentu kau tidak pernah memikirkan nasibmu bakal seburuk hari ini bukan? Hektometer, bayangkanlah betapa kejam kau menyiksa aku dulu, maka sekarang boleh kau nikmati sendiri betapi besar dosa-dosa perbuatanmu masa lalu, inilah yang dinamakan hukum karma, tanpa perdulikan jerit rintih nipinji yang meregang jiwa dia melangkah pergi. Selama hidup Tok Ni Kau Hun Ni Ping Ji memang sudah keliwat takaran berbuat kejahatan, betapa banyak jiwa orang teranggut di tangannya, akhirnya dia mati juga oleh senjatanya sendiri yang perhenti buat menganas dulu, cukup lama dia harus berguling-guling menahan sakit, merintih-rintih sesambatan menyesali dosa-dosanya sampai kehabisan tenaga dan darah baru jiwanya melayang, mati tanpa kubur. Sinar surya yang hangat menyemarakan cuaca paginan cerah dan segar, burung berkicau dan menari di pucuk pohon, selepas mata memandang alam permai menghijau, alam semesta diliputi kehidupan damai tentram. Di bawah beberapa pucuk pohon raksasa tua, Pak Kiong Ye Auliong duduk berendeng dengan siang keanceng, mereka sedang makan rangsum yang di bawah siang keanceng. Gadis jelita ini makan dengan lahap sebaliknya Pak Kiong Ye Auliong sukar menelan apapun yang dikunyahnya. Bayangan Toh Bing Sikmo mengejolak perasaannya, keinginan membalas dendam merasuk sanubarinya, lebih penting lagi merebut pedang kayu cendana untuk menolong Tio Suat Inamun daerah liar penuh hutan belantara seluas ini, sukar berkomunikasi dengan penduduk setempat lagi, bagaimana mungkin dia bisa cepat menemukan Toh Bing Sikmo yang bersenjatakan panah merah dan berambut merah pula? Liyong Koko, tiba-tiba siang keanceng menatap lebar pada Pak Kiong Ye Auliong. Kenapa kau tidak makan? Mengawasi siang keanceng yang memperhatikan dirinya, Pak Kiong Ye Auliong tertawa-tawa, katanya perlahan aku tidak ingin makan, perutku tidak lapar, siang keanceng menarik muka, katanya sudah saatnya kenapa tidak makan, aku tak percaya kau tidak lapar, baiklah biarku suapi kau, tiba-tiba direbutnya makanan di tangan Pak Kiong Ye Auliong, menggeser pantat terus duduk di paha Pak Kiong Ye Auliong. Karuan Pak Kiong Ye Auliong keripuhan, serunya sambil goyang tangan, siang ceng, jangan nakal. Aku toh bukan anak kecil, selapa suruh kau menyuapi aku, duduklah sendiri, biar aku makan sendiri, tapi siang keanceng membandel, katanya, kenapa kau malu? Waktukah sakit dan merawat luka di rumahku, bukankah sering aku menyuapi kau, sekarang sudah tidak sakit, lalu tidak membutuhkan tenagaku lagi bukan? Baiklah kau makan sendiri, Pak Kiong Ye Auliong buka mulut mau bicara, tiba-tiba siang keanceng menjejalkan makanan yang dipegangnya ke dalam mulut Pak Kiong Ye Auliong. Lekas Pak Kiong Ye Auliong merogoh keluar makanan kering dalam mulutnya serta geleng-geleng, katanya tertawa, siang keanceng, baiklah kau duduklah sendiri, aku akan makan sudahlah, siang keanceng tetap merengeilmen katanya, tidak biar aku duduk di sini, lebih enak dan nyaman, Pak Kiong Ye Auliong tertawa getir, katanya mengawasi siang keanceng, siang keanceng, anak perawan sebesar dirimu tidak baik duduk di atas pahas orang laki-laki, bila dilihat orang tentu malu dan mungkin akan menjelekan nama baikmu. siang keanceng malah bertolak pinggang katanya jenaka, biarlah mereka bicara iseng, menjelekan nama ku juga persetan, yang terang kau tak berbuat tidak senonoh, kita tak melakukan perbuatan yang memalukan apalagi di tengah hutan belantara, kecuali kau dan aku, mana mungkin ada, mendadak Pak Kiong Ye Auliong mendorong siang keanceng seraya berseru gugup, siang keanceng ada orang datang, terpaksa siang keanceng duduk di atas batu, matanya terbeliak celimukan, mana ada bayangan orang, maka dia mengepal tinju serta mengancam, bagus ya, kau pandai ngapusi orang, ayo bilang apa hukumanmu, tanpa bicara Pak Kiong Ye Auliong menudin ke belakang siang keanceng dengan tertawa. Lekas siang keanceng menoleh ke belakang, Pak Kiong Ye Auliong berbangkit dari duduknya, tampak dua bayangan orang meluncur datang dan hinggap di depan mereka, karuan siang keanceng berjingkrak kegirangan, teriaknya, ayah, ibu, kalian juga datang, kedua pendatang ini bukan lain adalah tabib pendekar siang keanbu dan ibu siang keanceng, yaitu Tok Liyong Sian Li. Siang keanbu menuding siang keanceng sambil mengomel. Kau bocah binal ini memang nakal, seorang diri berani minggat menempuh perjalanan jauh dengan hanya sedikit sangu, aku sudah menduga kau pasti menyusul kemari, untung sepanjang jalan kau tidak ditipu orang. Sekarang meliatkah sudah bertemu dengan Yau Liyong kokomu dan Cicimu Suat In, mendadak tidak melihat Tio Suat In, siang keanbu bertanya heran, lalu tanyanya, Ceng Ji, di mana Cici Suat In? Maka siang keanceng lalu menuturkan apa yang dia tahu dari keterangan Pak Kiong Ye Auliong menjelaskan kepada ayahnya. Mendengar Tio Suat In keracunan, Tok Liyong Sian Li mengerut kening, katanya, ada kejadian begitu, apa benar hawa racun itu begitu lihai, kecuali yakongci dan pedang kayu cendana tidak mungkin terubati. Tanda petik, siang keanbu sitabib sakti manggut, katanya, ku kira benar, kalau tidak buat apa jauh-jauh Toh Bing Sikmo meluruk datang ke Tiong Goan dan mengganas untuk merebut pedang kayu cendana itu. Lalu dia berpaling kepada Pak Kiong Ye Auliong kemudian bertanya mungkin Hyantip sudah berhasil mencari tahu kabar tentang Toh Bing Sikmo. Pak Kiong Ye Auliong memandang siang keanbu sekilas, lalu menunduk sambil menghela nafas, lalu menggelengkan kepala. Oh, ujar siang keanbu sambil tertawa. Ku kira ini bukan kebetulan, tapi banyak kejadian di dunia ini memang sering kebetulan mendadak Pak Kiong Ye Auliong angkat kepalanya, tanyanya, Lopek, maksudmu kah sudah tahu tempat tinggal Toh Bing Sikmo? Siang keanbu menganggu katanya, dulu waktu muda mengembara sambil menjual obat, beberapa kali aku pernah kelayapan di Biau Tiang ini, maka aku bisa sedikit bahasa Biau, sepanjang jalan ini aku mencari tahu jejak Ceng Ji serta kabar Toh Bing Sikmo yang menggunakan gendawa dan panah merah, siapa tahu jejak Ceng Ji tidak kutemukan, dari mulut seseorang malah kudengar tentang Toh Bing Sikmo, sejenak siang keanbu ganti nafas kemudian melanjutkan bicaranya, konon seorang laki-laki yang membawa gendawa dan panah merah sering memondar-mandir di daerah ini, maka sengaja kami menuju ke sini. Kupikir bila di yang dua kami tidak berhasil menemukan Ceng Ji, paling juga pasti dapat bertemu dengan kalian, kami sudah putar kayun sehari semalam, syukurlah akhirnya kutemukan kau dan Ceng Ji, tadi aku kirakah sudah tahu bahwa Toh Bing Sikmo berada di sekitar sini siang kean Ceng berjingkrak girang mendengar keterangan ayahnya, katanya, kalau tahu Toh Bing Sikmo berada di sekitar sini, kenapa tidak letas kita cari tempat tinggalnya? Tanda petik, siang keanbu tertawa, katanya, untuk mencapai tujuan kita perlu punya tekat dan kesabaran, teguh tak kenal lelah dan pantang mundur, kira-kira tiga li dari sini kami sudah menemukan sebuah gua yang terang dan bersih, di sana sudah kami siapkan langsung dan air minum, kupikir marilah kita pulang ke gua itu istirahat sekedarnya baru kita jelajahi daerah sekitarnya, andai kata Toh Bing Sikmo betul berada di daerah ini, aku yakin kita pasti dapat menemukan dia. Hyantit, bagaimanakah pendapatmu? Pak Kiong Ye Auliong menjura pada siang keanbu, katanya, pendapat Lopek memang betul, marilah kita berangkat, maka berempat mereka putar balik ke arah datangnya semula menuju ke gua yang dimaksud siang keanbu, sambil jalan mereka bicara panjang lebar, dan berkelakar, jarak tiga li lekas sekali telah dicapai, mendadak Pak Kiong Ye Auliong memberi tanda ulapan tangan sambil mendesis lirih. Di depan ada orang, kalau tidak salah ada dua orang, atau paling banyak tiga orang, siang kean ceng sudah tahu dan menyaksikan sendiri betapa tinggi dan tangguh kepandaian Pak Kiong Ye Auliong sekarang, maka di samping kagum dia pun tunduk lahir batin, tapi siang keanbu dan Tok Liong Sianli agak sangsi dan curiga, terutama siang keanbu, sebagai kawakan di Kangau, walau kufunya setingkat di bawah guru Pak Kiong Ye Auliong, tapi Pak Kiong Ye Auliong, tapi hanya sekejap perasaan sinyal lenyap diam-diam-diam amat kagum dan memuji kepada pemuda ini, karena sekarang dia pun sudah mendengar langkah orang, malah lekas sekali terlihat olehnya dalam jarak delapan puluhan tombak di depan tampak dua bayangan orang berlari mendatangi Pak Kiong Ye Auliong berkata pula, kedua orang ini memanggul dua buntalan besar pasti orang biaw yang bertempat tinggal tak jauh dari sini, lopek paham bahasa biaw tolong kau mencari tahu kepada mereka, mungkin bisa menghasilkan sesuatu yang kita harapkan. Siang Kuan Bu menganggu katanya, Hiyantip memang lihai sekarang, bukan saja kuping dan matamu luar biasa, kungfumu sekatang juga sudah berlipat ganda, daya pikirmu amat cermat pula, sungguh patut dipuji, lekas sekali kedua orang biaw yang memanggul buntalan gede itu sudah makin dekat, kedua orang ini berjalan beriringan satu di depan yang lain di belakang, laki-laki yang di belakang ternyata memiliki tenaga raksasa, seorang diri ternyata mampu menggendong tiga buntalan besar seperti yang digendong laki-laki di depannya, bukan saja napasnya tak terengah, langkahnya ternyata masih tegap dan tidak lelah sedikitpun, bagi seorang ahli, selintas pandang akan tahu bahwa laki-laki biaw ini pasti pernah meyakinkan ilmu silat. Di waktu siang keanbu meluncurkan tubuhnya ke depan dan turun di depan mereka, sebat sekali Pak Kiong Ye Auliong juga melambungkan tubuhnya ke atas meluncur ke arah laki-laki biaw yang melarikan diri. Belum lagi tubuhnya menyentuh tanah, tangan Pak Kiong Ye Auliong sudah menjulur dan menangkap orang biaw yang berusaha melarikan diri, begitu kaki menginjak tanah, sebat sekali dia sudah membalik badan, tangannya menjenjing orang biaw yang bertubuh kekar seperti elang mencakar anak ayam saja lagaknya, enteng seperti membawa kapas. Tangkas sekali begitu badannya bergerak dia sudah meluncur turun di depan mereka bertiga. Pak Kiong Ye Auliong membanting orang biaw tawanannya ke tanah terus menjura kepada siang keanbu, Lopek, siang keanbu sudah bekuk orang biaw ini, gelagaknya dia punya hubungan dengan Toh Bing Sikmo, bukan mustahil malah muridnya, tolong lopek tanyakan kepadanya, siang keanbu tertawa gelap-gelap katanya, hian tip memang hebat, mungkin kepandayan gurumu Biaw Housuseng juga begitu pula. Siang keanbu hari ini benar-benar terbuka matanya. Tersipu-sipu Pak Kiong Ye Auliong merendahkan diri, siang keanbu tertawa lebar, katanya, pendapat hian tip memang kurasa tidak salah, orang ini pasti punya hubungan kental dengan Toh Bing Sikmo, orang biaw yang satu tadi bilang, dia memang diminta bantuannya untuk membawakan rangsum dan keperluan sehari-hari ke tempat Suihun Jik Chin yang menggunakan gendawa dan panah merah, bila kami punya urusan boleh ikut dia ke sana, tapi sebelum dia sempat memberikan penjelasan lebih lanjut, bocah ini ternyata telah menabok kepalanya hinggi remuk dan binasa seketika, kini orang biaw yang tadi melarikan diri tidak mampu lari lagi, hakikatnya dia sendiri bingung bagaimana tahu-tahu dirinya bisa tertawan dan tidak mampu bergerak lagi. Dia insyaf mau lari jelas tidak mungkin lagi. Siang Kuan Bu sudah mengajaknya bicara, panjang lebar dengan bahasa biaw, tetapi dia duduk diam di tanah sambil melotot gusar kepada Siang Kuan Bu, melihat sikapnya jelas bahwa usaha Siang Kuan Bu sia-sia, orang tidak mau memberikan penjelasan sepatah katapun. Maka Siang Kuan Bu berkata dengan tertawa, bocah ini keras tulangnya, dia menantang mau sembel atau menusuknya mampu silahkan, jangan harap dia mau memberi keterangan demikian Siang Kuan Bu menjelaskan, lalu dia berjongkok dan ajak bicara pula dengan ramah dan kalem. Tetapi orang biaw ini memisu seribu basa, bagaimana juga Siang Kuan Bu membujuknya sampai ludahnya kering, dia tetap tidak mau bicara lagi. Akhirnya hilanglah kesabaran Siang Kuan Ceng, dampratnya gusar, orang buruk, agaknya dia minta disiksa biar tahu kelihayan kami baru mau bicara, sambil bicara Siang Kuan Ceng sudah maju menghampiri. Agaknya orang biaw itu tahu apa yang akan dilakukan oleh Siang Kuan Ceng, seketika dia mendelik buas, dia tahu hari ini dirinya bakal mengalami nasib jelek, bahwa dirinya akan disiksa, lebih baik mengadu jiwa saja. Sambil menggerung murka mendadak dia berjingkrak, berdiri tangan kanannya lantas bergerak dengan juru si Sing Hoan kuat, bintang pindah rembulan berputar, cukup kuat juga serangannya hingga gerak tangannya menimbulkan deru angin, langsung menampar ke muka Siang Kuan Ceng. Siang Kuan Ceng tidak pernah menduga lawan berani menyerangnya malah, jarak kedua orang cukup dekat lagi, saking kagetnya lekas Siang Kuan Ceng menurunkan tubuh terus melompat mundur, untung masih sempat dia meluputkan diri dari tamparan orang, saking kaget keringat dingin membasahi wajahnya. Saking gusar Siang Kuan Ceng tidak ayal lagi, di tengah hardikan nyaring kedua telapak tangan naik turun terus disorong lurus ke depan dengan jurus juisu temhem, lengan baju menahan hawa dingin, bayangan telapak tangannya membawa deru angin kencang balas menyerang, gerakannya cepat dan tepat pula. Orang biaw itu juga nekat dan mengadu jiwa, tanpa hiraukan serangan telak Siang Kuan Ceng, sekaligus dia robah gerakannya dengan Jai Hang Jip Che, pelangi masuk sumur, tubuhnya miring menurunkan pergelangan tangan menepuk ke batok kepala Siang Kuan Ceng. Tanpa menghiraukan keselamatan jiwa sendiri, melawan dengan jurus serangan mematikan untuk gugur bersama, sudah tentu Selang Kuan Ceng tersirap darahnya, dalam keadaan mendesak ini jalan satu-satunya memang gugur bersama dalam keadaan gawat dan kritis itulah, mau tidak mau Siang Kuan Bu dan Tok Liyong Siawoli menjerit panik mengkhawatirkan keselamatan putrinya, tapi mereka tahu dengan bekal kepandaian mereka sekarang, meski berusaha menolong juga sudah terlambat.